Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Salah satu pundit sepak bola asal Vietnam mengatakan bahwa peluang Timnas Indonesia untuk menjadi juara di ajang ASEAN Cup 2024 cukup besar dibanding negaranya, namun peluang Timnas Indonesia tidak sepenuhnya sangat besar karena ada negara lain di atas. Namun meskipun dit Vietnam mengatakan peluang Timnas Indonesia sangat besar untuk menjuarai ASEAN Cup 2024, saya pribadi tidak berpikir itu cukup meyakinkan karena ajang ASEAN Cup akan menjadi cukup berat untuk pelatih Sintayong, sebab ajang. Tersebut tidak berada di bawah agenda FIFA, oleh karena itu pelatih Sintayong tidak dapat memanggil para pemain andalannya dari luar negeri, namun meski begitu pundit Vietnam itu punya alasan sendiri menaruh Timnas Indonesia sebagai tim nomor dua untuk menjuarai ASEAN Cup 2024. Begini katanya, peluangnya terbagi antar tim. Misalnya, tim Thailand memiliki peluang 40 persen, sementara tim Indonesia memiliki peluang 32 persen dan kami Vietnam memiliki peluang 28 persen, ucap pundit Vietnam yang bernama Kuang Tung, seperti dikutip dari Soha, jadi meski diunggulkan menjadi salah satu kandidat juara. Timnas Indonesia masih harus berusaha dan perlu waspada dengan tim Thailand, karena Thailand akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi timnas Indonesia di ajang tersebut, selain itu. Vietnam juga patut diwaspada karena perkataan Kuang Tung ini, begini katanya, kami tidak tampil bagus, sementara lawan seperti Indonesia semakin kuat, namun bukan berarti kami tidak bisa melawan mereka. Kita masih menjadi dua besar di Asia Tenggara dalam undian ASEAN Cup 2024, kata Kuang Tung. Legenda Manchester United baru-baru ini diketahui mengagumi satu pemain timnas Indonesia, namun meski begitu dia malah menyebut pemain tersebut sombong, seperti kita tahu akhir-akhir ini performa timnas Indonesia kian meningkat berkat beberapa pemain, sebut saja seperti Justin Hubner, Nathan Choi, Ivar Jenner, Marcelino dan lain-lainnya. Jadi siapa yang satu pemain timnas Indonesia yang dikagumi oleh legenda Manchester United tersebut? Mari kita simak komentar dari Rian Giggs, dia Marcelino pemain. Berbakat, saya pikir saat saya menontonnya saya dapat melihat jika dia diantara sombong dan percaya diri, kata Giggs dikutip dari YouTube The United Wave, saya rasa dia sangat percaya dengan kemampuannya. Selain itu dia juga seperti yang saya katakan pada Anda, ketika Anda melakukan yang terbaik adalah ketika Anda mengekspresikan diri Anda. Dia terlihat menikmatinya dan mengekspresikan dirinya, ucap Rian Giggs, tak hanya memberi pujian kepada Marcelino, legenda Manchester United tersebut juga memberi saran kepada Marcelino untuk lebih berkembang di masa depan. Terus tingkatkan, perhatikan kelemahan dan cetak lebih banyak gol maupun asis, dan yang paling penting jangan pernah merasa sudah berhasil. Selalu berusaha dan terus tingkatkan diri, jelas legenda Manchester United itu. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya. dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.